Hai Selamat siang ya bro ya kawanku semuanya para dulur-dulur dimanapun anda berada kita masih jumpa lagi ya kita di sini ada kasus membantu temen ini motor vario 125 injeksi yang sudah led ini datang ke sini sudah keadaan motor mati total semua lampu mil mati total tapi kalau dikontak masih hidup ya cetek apa namanya indikator speednya masih aktif cuman lampu mil nya mati total sinyal full pumpnya mati sinyal injektornya mati kemudian sinyal pengapian mati stator nggak bisa sedangkan semua injeksi khususnya Honda itu dari pabrikan profesornya sana sudah desain yang pertama kali dikoneksikan itu oleh sistem dia setelah kunci kontak cetek lampu mil aktif injektor dululah yang dikonfirmasi khususnya di bagian sinyalnya ya kemudian setelah diaktif maka akan mengaktifkan full pump dan memunculkan nantinya untuk sinyal pengapian disitu banyak sekali programnya tapi intinya disitu kalau sinyal di bagian fuel apa injektor bermasalah ataupun 12 pol injektor bermasalah itu biasanya ada kedepan DTC kemudian disitu pasti full pump dan sinyal pengapian mati nah disini yang akan kita bahas tentang HGM ini ya HGM vario 125 injeksi yang sudah LED itu berseri k-60 ya k-60 nah ini ini mati sek motorio semuanya sinyal mati nah kalau indikasi masalahnya sumber awalnya itu datang sudah keadaan motornya di ledelan kabel maut intinya semua sinyal mati tapi untuk kabel-kabel sudah dibenahi biasanya yang menyebabkan si ecu itu mati itu misalkan dari satu faktor konslet kabel misalkan kabel sinyal masa nyentuh dengan plus ataupun kabel plusnya gandeng dengan sinyal masa yang dari ecu ataupun pemasangan alarm yang salah penjemperan ataupun pemasangan lampu-lampu variasi yang berlebihan dan sleep dalam pengambilan ataupun kontaknya perduat di langsung kabel itu banyak sekali penyebab dari HGM itu bermasalah bisa jadi juga dia terjadi di bagian over chestnya ataupun di bagian sepulnya jadi banyak sumbernya jadi kalau disini kita usut matinya dia dari kesalahan atau dari posisi penjemperan kabel di daerah kontak yuk Oke eh kalau kita sudah nemui kasus seperti itu kita harus triti sabar eh agak telaten minimal kita tetes teruntung ukurnya banyak sekali dan panjang prosesnya satu pemeriksaan ckp harus normal tidak ada yang putus pemeriksaan ckp banyak cara ada alat khusus ataupun segala macam pemeriksaan sepul magnet kuil itu sendiri bisa jadi sumber penyebab pertama tetapi kuil itu didalamnya punya kumparan primer sekunder ya kalau untuk injeksi biasanya kisaran 02, sekian paling tinggi itu 3, sekian itu untuk primer cukup bagus ya tapi kalau di bawah dua itu itu biasanya ecu ini akan cepat panas kalau sudah panas ecu nya kelanger kan ngomong jadi kalau masalah ecu saya mati penyebabnya apa ya ya diperiksa dulu karena penyebab itu itu banyak gitu loh tidak bisa sepiga gitu kan ecu ini kan otaknya otak semua sistem kinerja injeksi itu ada di sini makanya yang disebutkan ECM engine control modul ecu engine control unit jadi unit sistem yang kontrol ini semua maka hati-hatilah untuk kawan-kawan yang terlalu banyak lampu variasi yang tidak ditetapkan oleh profesornya ahlinya dari motor sana yuk hati-hati penyambungan kabel hati-hati dalam pemasangan alarm ya tikus itu juga bisa jadi sumber penyebab gitu loh itu weh langsung saja akan kita sedikit sharing di sini mudah-mudahan sharing kita ini bisa bermanfaat ya ini pokoknya intinya ecu ini sudah mate ya sudah mate semua sinyal mati lampu mil mati ya Nah di sini untuk pemeriksaannya bagaimana khusus untuk semua Honda ACG ngomong masyo ACG alternative power system jadi di sini untuk ACG itu satu benda kotak ini fungsinya sangat ganda nih jironik ini ahli profesornya sampai eh apa namanya ya rambut putih 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 mikirnya tuh sudah susah makanya jangan asal sembrono untuk perkabelan variasi-variasi di sini ini sangat banyak sekali ahli elektronika yang bergabung di profesor ini kan ngomong nggak percaya bukaan ini ini akan elektronik jiru nih manak transistor resistor weh segala macem ini ahli elektronik yang tahu keseluruhan yang nah disini pada dasarnya untuk ECM ini khususnya ACG Honda ini tugasnya satu untuk kontrol semua sistem sensor apabila ada kerusakan sensor kedua untuk kontrol staternya apabila ECM ini bermasalah maka stater anda akan mati wong dia nggak punya dinamo stater dia sudah asyik alternatif karena generator kalau sepulnya konsernya bikin dia mati nah selain itu juga eh ini untuk ngejas kiproknya ada di sini jadi kiprok gandeng dengan stater gandeng dengan ECM nya nih pinnya pin atas ini kontrol-kontrol sensor input output 12 pol sinyal masa bisa kbnya orang ini wis utak air besar enggak gini ibarat tinggi ini cah kian rokok surya kalau kita nggak sehat nggak mungkin kita mau ngambil rokok rokok surya ini adalah kok surya saya mau ngambil rokok surya ini kemudian mau saya sumet pakai korek baru saya akan rokok kodokarwiki kalau ibaratnya dia disini lagi sakit maka semuanya sistemnya akan blank nekwis bahasa blank you wish ini besok akan kita belikan ECM baru ya mudah-mudahan kita ada waktu untuk pemeriksaannya jadi intinya gini kita periksa langsung dari bagian bawah sini ya di sini bagian coket kecil-kecil atas di sini ini Mas juga jelono Mas gue jelono tak rokok dulu red jadinya nih di sini ada kabel enam piro limo yuk siji loro telur papat limo yang bawah ya soket gede 12345 ini kabel mana kemana kinerjanya bagaimana ciri-cirinya yang sering terjadi ke piyene ibaratnya dia itu konselet gitu kira-kira ini tahu tahu kami ya di lapangan yang sering menemukan kasus seperti ini kabel tiga di sini besar-besar kabel dua di sini besar-besar juga pada dasarnya di sini yang tiga ini itu fungsinya ganda yang pertama ketika mesin itu akan di stator oleh pemilik motornya tiga kabel inilah yang bekerja cegreng ACG narik magnet di magnet itu dikasih kumparan lewat ckp jadi kalau ckp bermasalah statornya akan mati juga gitu setelah tiga kabel ini bekerja untuk stator mesinnya sudah hidup kinerja ini sudah berubah pikiran kan ecu ini sudah memberikan informasi berbedaan ke piye setelah stator hidup ya kan nggak mungkin kita sambil jalan stator wang motor asik itu kalau mesin dah hidup anda stator nggak mungkin bisa untuk stator lagi karena kinerja udah beda kinerja itu apa untuk ngisi aki untuk pengisian dari sini nanti kembali program untuk pengisian aki masuklah kedua kabel ini dua kabel ini kok bisa ngisi aki apakah dari sini ke sini tidak dari sini dia masuk relay kaki lima relay kaki lima fungsi ini untuk ngejas aki dan untuk stator jadi sangat banyak kaitannya ya setelah relay kaki lima nanti bekerja ya baru dari relay kaki lima akan masuk ke sini satu untuk sistem pengisian ya dari relay kaki lima nanti diolah baru masuk ke aki di sini punya masa nah sekarang gini ngetesnya apabila di daerah pin lima ini bermasalah antara kemungkinan ecu mati total antara kemungkinan stator nggak bisa antara kemungkinan pengisian drop tapi kebanyakan kalau ini bermasalah konslet mati total ya panel mil mati sinyal-sinyal mati abu ya pengisian mati stator mati ya oke gini saya biar cepat kita nggak usah pakai tester digital tester seadanya bisa analog aja bisa wis pada dasarnya disini ahli elektro profesor elektro yang menciptakan ini didalamnya punya Oh apa ikut janengi resistor resistor apalagi mosfet segala macem ya jadi intinya disini kita pemeriksaan dioda dia kita pemeriksaan di bagian berhambatan gitu karena wong kalau injeksi itu kalau sampian salah masang si kring si kring ecu Anda pasang 30 ampere itu enggak lama ecu itu akan mengalami titik penurunan atau bersebut makanya ukuran si kring itu yaw ukuran pabrik semunuh semunuh nggak usah ada anda rubah ada tuh yang selawih dirubah limau yang limau dirubah 30 ampere banyak beruluh jadi kalau masalah stator anda tidak bisa sepihak masa tersematih ganti aki yo belum tentu tak tersematih ganti sepul oh belum tentu ganti ganti ecu nah bisa jadi tetapi kita bisa dulu yang prosesnya gowo jajalo enggak percaya kira-kira begitu kita ngomong yang real itu aja lah ya sesuai dilapangnya sering kita alami gitu lah ya enggak usah kita rekayasa ini gitu-gitu enggak ini kita tester analog guys ini kita ambil skala ohm ya kita pakai satu kilo ohm ya kita tes dulu yang yang penting ini jarum gerak gitu gerak orang awes ini wae pokok di info gerak monu ya info gerak wes kita tes Cici loro telur Cici loro ini gabung soket besar itu ini biasanya hijau belasin hijau ini kuning merah nah ini yang tiga ini ketoran ketoran tiga ini indah 10 ini nanti kalau motornya udah hidup baru ini bekerja kalau baru di stator ini bekerja jadi tiga kabel ini enggak boleh yang saling bersentuhan yo tak cek tiga fase toh ya mas tiga pas tiga delta tiga liritan ini gak oles nyentuh masa yo coroni ngunu ini enggak boleh nyentuh masa ke dinding ini enggak boleh ke dinding enggak boleh ada yang konslet ke dinding jebol nah oke nah kalau pengetesan disebulnya tiga fase itu antara gulungan satu gulungan dua bekerja gulungan dua gulungan tiga bekerja gitu kalau sudah eh dalam kondisi dia gerak gitu nah sekarang kalau di edu ini gini ini sama dindingnya enggak boleh kerja enggak boleh kerja enggak boleh kerja kalau jeb kerja berarti konslet terus dari sini ke sini enggak boleh kerja orangnya kerja enggak boleh gerak dari ke sini enggak boleh gerak nanti geraknya kalau sudah ada informasi hidupnya mesin atau untuk langkah starter kan untuk di karo kene enggak oleh aktif jatuhnya kita orang kalau aktif kesini enggak boleh aktif kalau ini kesini aktif ini kesini aktif berarti sedikit bilang k1 ini bagian sistem starter dan bagian ini sistem pengisian pasti jebol ya ya tak ulangi kudung aktif kudung aktif Oke untuk di bagian sistem jalur tiga aman ya tetapi jalur tiga ini tidak bisa hidup sendiri tanpa ada jalur dua enggak percaya lepas aja soket dua ini pasang sini pasti dia enggak bisa starter juga enggak dapat masa kita tahu ini ada masa inti sumber gede di sini jadi antara telinga mulut dan kaki kita selain bekerja sama ngunuh kiro-kiro wis ya paham yang ini yo si cirur telur karena kita masuk sini kabel dua kalau lihat di motornya yang satu ini masa yang satu ini dari eh apa namanya menuju relay menuju rilih yang satu ini masa yang satu ini menuju relay kaki lima yang nanti akan mengecas mengecas aki eh tapi kan berarti kalau iki masa sih gitu ini berasal dari kembalian sini yang menanti mau masuk ke relay kaki lima itu kan berarti kan tidak langsung masuk lagi dulu tapi harus melewati relay kaki lima nah berarti intinya ini enggak boleh nyentuh nyentuh ke dua pin ini kan ngono wong motornya belum hidup ini enggak boleh nyentuh kalau nyentuh sudah dipastikan 100% jebol yo jajal yo nyentuh nyentuh kelihatan 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 ya kelihatan ya itu rawi bu tak walik nih gelom orang itu masa kuih ah dong gelom tomora gigi langsung jelek langsung jelek Oke berarti sudah dipastikan ini sistem yang ada di dalam sini sudah konslet itu aja lihtenio gitu ya Oke cukup segini ini saja informasi yang bisa diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk selanjutnya pengetesan ada di padua untuk EGM yang baru Oke mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa berbagi Oke matur sumun para konjol-konjol dulur mudah-mudahan sistem EGM ini bisa untuk pembelajaran kita bersama intinya hati-hati dalam perbaikan di bagian sistem perkabelan dan agak sedikit latihan dan ojok sembrono kadang Dewis teliti selip guys Oke matur sumun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang malam Terima kasih.